Selamat malam, pemirsa 2 informasi tadi menjadi topik utama suara Anda malam ini, edisi Rabu 13 Agustus 2014 bersama saya Zelda Saviti. Anda juga bisa berpartisipasi langsung melalui nomor telepon 02158 3022 atau Twitter di at suara Anda online dengan tema membaca kejujuran para saksi di sidang MK lewat raut wajah. Dan inilah suara Anda selengkau. Dalam dua hari terakhir, keterangan para saksi yang dihadirkan di sidang Mahkamah Konstitusi menjadi perbincangan hangat. Selain saling bantah, gaya bicara para saksi ini pun mendapat perhatian khusus karena sempat membuat Hakim Konstitusi kewalahan. Berikut kami hadirkan cuplikan keterangan para saksi. Indikasi seseorang berbohong atau tidak ternyata bisa ditelusuri dari raut muka dan ekspresinya. Dan sudah bersama kami, Erwin Yap, edukator feng shui atau pakar feng shui dan pembaca wajah yang akan bersama kita membahas hal ini. Selamat malam, Mas Erwin. Bentuk hidungnya. Oke. Percayaan diri itu tapi mungkin tidak secara langsung berkorelasi dengan apakah itu berbohong atau tidak. Mungkin bisa-bisa saja efeknya terbalik juga bisa. Pemirsa tetaplah di suara Anda. Kami nantikan telfon Anda di 021-58-3022. Ya, kembali lagi di suara Anda. Kami masih menantikan telfon Anda di 021-58-3022. Kita akan lanjutkan dulu perbincangan di studio, Mas Erwin. Mendengar seseorang yang... Oke, kita kembali sampai telfon yang sudah bergabung selain dari mungkin karakteristik bentuk wajahnya di suara Anda. Kembali di suara Anda saat ini sudah bergabung bersama kami melalui saluran telfon. Tinggal seseorang itu akan mempengaruhi tidak seterah. Nah, itulah akhir dari suara Anda. Terima kasih Anda telah bersama kami. Dan tentunya kami akan kembali lagi untuk Anda besok malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.